Imbawan Pendekar Jilid 7. Meski kedua kakak beradik itu merasa gembira, tapi diam-diam juga merasa sayang, karena sebotol penuh bubuk racun yang sukar dibuat itu telah dihabiskan begitu saja oleh Luigi. Padahal bubuk racun itu lebih berharga daripada emas, sebotol kecil itu cukup untuk meracun mati berpuluh lelaki kekar, tapi sendirian budak cilik ini telah melalapnya sekaligus. Seketika kedua kakak beradik itu melongot, ia gegetun, ia menyesal, mereka merasa kalau Luigi makan racun itu sebagai suatu pemborosan. Sambil menghela nafas, tiba-tiba si adik berhitung, satu, dua, tiga, ia yakin, apabila hitungan tiga terucapkan, maka budak cilik itu pasti akan roboh, sebab sebanyak itu bubuk racun yang dilalapnya, biarpun manusia baja juga akan meleleh. Siapa tahu, meski sudah sekian detik dia mengucapkan hitungan tiga dan Luigi masih tetap tenang-tenang saja tanpa kurang suatu apapun, malahan nona cilik itu lantas menggantikan dia menyambung hitungannya, empat, lima, enam, tujuh. Baru sekarang kedua kakak beradik itu melonjak kaget. Luigi tertawa dan berkata, bumbu masak ini memang sangat gurih, cuma sayang, terlalu sedikit. Bagiku, sedikitnya harus makan sepuluh atau dua puluh botol baru cukup kenyang. Dia melemparkan botol kosong ke lantai, lalu tertawa ngikik. Katanya pula, jika kalian ingin menyuguh makanan enak kepada tamu, seharusnya kalian jangan terlalu pelit. Ayolah keluarkan lagi beberapa botol, mana bisa bicara lagi kedua kakak beradik itu. Sesungguhnya mereka pun bukan anak kemarin yang baru mengembara di dunia kangow, mereka sudah cukup berpengalaman, sudah banyak juga tokoh kangow kelas tinggi yang pernah mereka temui, tapi selama ini jarang ada yang terpandang oleh mereka. Dan sekarang, hanya seorang nona cilik ini telah membuat mereka mati kutu dan tak dapat bersuara. Si baju hijau sejak tadi hanya menunggu kesempatan, sekarang ia menyadari tiada kesempatan lagi, ia menghela nafas panjang dan berkata, kami bermata tapi buta, tidak tahu bahwa nona ternyata seorang koson, ah, aku pun bukan orang koson apa segala, hanya perutku lebih istimewa daripada orang lain, ujar Luigi dengan tertawa. Si kakak melotot, ucapnya dengan suara parau, baiklah, kami mengaku terjungkal, sesungguhnya akan, akan kau apakanda aku pun tidak ingin apa-apa, mendadak ucapan Luigi terhenti, sebab diketahuinya di dalam rumah mendadak telah bertambah satu orang. Siapapun tidak tahu orang ini datang dari mana. Orang ini seperti mendadak jatuh dari langit saja, seperti muncul dari bawah bumi dan tahu-tahu sudah berada di situ. Meski di dalam rumah lampu masih menyala, tapi di luar hari sudah terang-benderang, cahaya matahari menyorot masuk ke dalam rumah melalui lubang jendela dan menyinari tubuh orang ini. Entah sejak kapan dia sudah duduk di kursi sebelah dan terus-menerus menguap kantuk seperti orang sudah tiga malam tidak tidur. Tapi orang ini bukan kakek-kakek, malahan sangat muda, bahkan tergolong cakap, hanya saja kelopak matanya yang kelihatan selalu sukar terpentang, seperti orang yang tidak pernah tidur cukup. Sudah tentu kedua kakak beradik itu pun terkejut ketika mengetahui di dalam rumah mereka tiba-tiba telah bertambah satu orang, tapi betapapun kaget mereka tetap tidak sekaget si baju hijau dan cu Luigi. Sebabnya, Luigi kenal orang ini, si baju hijau lebih-lebih kenal, melihat datangnya orang ini, di samping terkejut ia pun rada-rada bergirang. Maklum, ia berharap orang ini akan turun tangan menolongnya. Siapa tahu, setelah belasan kali orang ini menguap, lalu dia hanya memandangi si baju hijau dengan cengar-cengir, seluruh badannya terkulai di atas kursi seperti orang yang tidak bertulang atau kehabisan tenaga. Yang Heng, apakah kau kenal nona cilik ini sapa si baju hijau dengan mengiring tawa? Pemuda itu memang yang cukeng adanya. Dengan tertawa ia menjawab, melihat caranya memegangi tanganmu sedemikian mesranya, tentu dia ini sahabat baikmu. Dan kalau aku kenal sahabat baikmu, bukankah nanti kau akan cemburu lagi dan bisa jadi aku akan kau labrak? Biji metalu wiji berputar, segera ia berkata dengan tertawa, betul, kami memang sahabat baik, masa kau perlu tanya lagi berbareng ia perkeras cengkeramannya sehingga si baju hijau kesakitan dan berkeringat dingin, mana dia berani membantah sekatapun. Yang cukeng menghela nafas, katanya, pantas kau tidak suli minum arak di bongho Allah sana, kiranya kau sudah mempunyai tempat sebaik ini serta diladani nona cantik sebanyak ini. Dia berhenti dan mendadak mengebrak meja, lalu menyambung, dan dambiang kau datang ke sini sendirian di luar tahu kami. Hektometer, sungguh terlalu dan bukan perbuatan seorang sahabat sejati, kedua nona kakak beradik tadi sama memperlihatkan rasa kurang senang atas sikap yang cukeng itu. Cepat si baju hijau berkata pula, meskiku datang sendiri ke sini, tapi berulang-ulang sudah ku tanyai beberapa nona ini, siapakah ksatria muda nomor satu di dunia sekarang ini? Beliau tak lain tak bukan ialah yang cukeng, yang tai hiap, mendadak yang cukeng menengadah dan bergelap tertawa, katanya, Haha, apakah benar aku yang cukeng ini seorang ksatria muda? Wah, sampai aku sendiri tidak tahu, gemerdep sinarmata Luigi, tiba-tiba ia pun berkata dengan tertawa, Ah, yang tai hiap ini baru datang, tentu perutnya sudah lapar, bukankah kalian masih sedia takso? Kenapa tidak kalian sugui beliau satu mangkuk? Kedua kakak beradik itu ragu-ragu sejenak, si tol aci memandang tangan Luigi dan memandang pula keringat yang menghiasi dahisi baju hijau, terpaksa ia menjawab dengan menyengir, Ya, segera kuambilkan ah, tidak perlu, kata yang cukeng Aku bukan putri sionghun kiong cu dan juga bukan murid hangsem, bakso spesial buatan nona ini sekali-sekali aku tidak berani makan, ucapan ini kembali membuat semua orang terkejut Luigi tidak menyangka pemuda yang misterius ini ternyata tahu asal-usulnya Lebih-lebih kedua nona kakak beradik itu, mereka pun tidak pernah menyangka cu Luigi adalah putri sionghun kiong cu Tanpa terasa mereka sama memandang Luigi Sedangkan mata Luigi justru lagi melototi yang cukeng, ucapnya, care bagaimana kau kenal diriku yang cukeng tertawa Jawabnya, nona, sekarang kau bukan lagi orang yang tak bernama Sejak ku dengar kejadian yang kau lakukan di Litohtin sana, sudah lama ingin ku temui nona, sebab serupa diriku Nona juga telur busuk yang tiada taranya, Luigi menjadi gulsar, dan beratnya, siapa yang serupa kau? Setan yang serupa denganmu, setauku, setan penasaran di Litohtin sekarang sedikitnya ada ratusan Kata yang cukeng dengan tertawa Memangnya orang-orang itu bukan mati di tangan nona Dia bergelak tertawa, lalu menyambung pula Masih sekecil ini usia nona, tapi sudah mempunyai karya sebesar ini Hari depanmu sungguh gilang gemilang dan sukar diukur Sedangkan kekejian ku juga pasti tidak di bawah nona Sebab itulah nona dan aku adalah satu pasangan yang setimpal Hampir saja perut Luigi meledak saking gusar Ia merasa kulit muka orang si yang ini benar-benar tebal dan jarang ada bandingannya Sudah banyak orang busuk yang dilihatnya Tapi belum pernah ada orang yang mau mengakui dirinya sendiri adalah telur busuk Tapi sekarang pemuda ini tidak cuma mengaku sebagai telur busuk Bahkan kelihatannya sangat bangga malah Mendadak si adik tadi tertawa genit Suaranya nyaring merdu seperti bunyi kelemingan Serunya, kau bilang nona cilik itu telur busuk? Aku ini kan juga bukan orang baik ya Betul, kata yang cukeng sambil berkeplok Setiap orang di dalam rumah ini memang tiada satupun orang baik Si adik mengerling sambil tertawa menggiurkan Ucapnya pula, jika demikian Bukankah aku dan kau adalah pasangan yang paling setimpal Yang cukeng tidak menanggapi Ia hanya memandangi si adik dari kepala sampai ke kaki Lalu dari kaki kembali ke atas kepala Tampaknya dia begitu terpesona sehingga matanya menyipit Serupa orang menikmati penari perut yang telanjang bulat Meski dalam hati gemasnya tidak kepalang Kalau bisa ia ingin mengorek mata pemuda yang serupa mata maling itu Namun lahirnya si adik justru tertawa semakin manis Sambil menggigit bibir ia berkata Sudah cukup kau pandang? Bagaimana? Cocok tidak dengan metel? Terpicing yang cukeng tertawa dan menjawab Bagus, bagus Boleh kau jadi jengeh, bini kedua Ku, aku ini biasanya tidak suka menolak kehendak orang Makin banyak makin baik Si adik terkikik-kikik Katanya, wah, sungguh setan cilik yang rakus Melulu diriku saja takkan habis kau ganyang Memangnya kau ingin berapa orang lagi? Sembari bicara sebelah tangannya yang memegang sepotong Sapu tangan terus mengebas ke arah yang cukeng dengan tertawa manis Meski tertawanya manis, tapi sorot matanya justru sedingin es Ia melototi yang cukeng dan menunggu robohnya pemuda itu Sebab entah sudah berapa banyak pemuda bangori yang pernah roboh di bawah lambayan sapu tangannya itu Tak terduga, bukannya roboh Sebaliknya yang cukeng malah bergelak tertawa dan berkata Haha, apakah kau kira hatiku dapat kau pikat hanya dengan lambayan sapu tanganmu yang kecil itu? Haha, percuma Jangan membuang tenaga percuma Sebab hatiku ini sudah lama ku buang ke yang cukeng untuk umpan ikan Seketika ujung hidung kedua kakak beradik itu keluar butiran keringat Diam-diam seng kakak menggeget Ia menjadi nekat Sekonyong-konyong ia berputar Serem tak tujuh titik sinar emas menyambar secepat kilat ke arah yang cukeng Di luar dugaan, tangan yang cukeng hanya bergerak pelahan dan ketujuh titik emas itu kontan menyambar balik ke sana Bahkan daya luncurnya jauh lebih cepat Maka terdengarlah suara kret-kret beberapa kali Tujuh pisau emas sama menancap di dinding Bahkan salah sebuah pisau emas itu membawa secombot rambut seng kakak yang terkupas Sekarang, mau tak mau air muka Luigi juga berubah pucat Sungguh ia tidak tahu care bagaimana pemuda si yang ini melatih kungfunya Apalagi kedua kakak beradik itu, wajah mereka lebih-lebih pucat seperti mayat Yang cukeng tetap adem-ayem saja Malahan kedua kakinya terus diangkat dan diselonjorkan di atas meja Ucapnya dengan tertawa, kungfuku ini tentunya tidak pernah kalian lihat, bukan? Apabila kalian ingin melihat pertunjukan kungfuku yang lain Silahkan kalian mengeluarkan semua besi tua dan baja karatan yang kalian bawa Si adik menghela nafas Ucapnya, ku kira tidak perlu lagi, kami sudah menyerah padamu Mendadak si baju hijau berteriak dengan beringas Kedatanganmu ini jika ingin membunuh diriku Silahkan letas turun tangan dan jangan membuat susah mereka Yang cukeng menghela nafas Ucapnya, ai, kau ini benar-benar seorang pecinta sejati Pantas nona ini sedih mengikuti dirimu dengan sepenuh hati Cuma, dari mana kau tahu kedatanganku ini hendak membunuh kau? Bukan mustahil kedatanganku ini justru hendak menyelamatkan kau Luigi menjengek, hektometer Tak tersangka yang cukeng yang terhormat juga mahir berdusta Untuk apa kudusai dia jawab yang cukeng dengan tertawa kemalas-malasan Bagiku, mudah sekali jika ingin ku bunuh dia Tapi juga tiada kesukaran apapun jika hendak ku selamatkan dia Kalau begitu, sesungguhnya hendakkah selamatkan dia Atau akanku bunuh dia? Tanya si adik dengan suara lembut Apakah kau minta ku bicara sebenarnya? Tanya yang cukeng dengan tersenyum Ya, jawab si adik Baik, biar ku katakan padamu Lebih dulu akanku selamatkan dia dari cengkeraman nona cilik itu Kemudian, kemudian bagaimana tuh kaseng kakak tidak tahan? Kemudian baru ku bunuh dia Jawab yang cukeng dengan tak acuh Lalu aku akan bergembira bersama kalian bertiga nona cantik ini Bila mana aku sudah bosan memainkan kalian Akanku ringkus kalian bertiga dan kujual seluruhnya kebong hoalau Semua itu diucapkannya dengan tersenyum Diuraikannya secara ringan Seperti hal-hal demikian ini adalah kejadian yang biasa Dan tidak perlu diherankan atau dikejutkan Keruan tidak kepalang kejut dan juga gusar Tung Luigi, si baju hijau dan kedua nona kakak beradik itu Hampir saja dada mereka meledak Saking kemasnya hingga seketika mereka tidak dapat bersuara malah Mereka merasa betapa keji hati pemuda siang ini Betapa tebal kulit mukanya sungguh sukar ada bandingannya Dengan tertawa yang cukeng berkata pula Mungkin kalian mengira potonganku gagah dan terpelajar Tentu takkan berbuat hal-hal demikian Jika begitu pikiran kalian, maka salahlah kalian Caraku bicara justru sangat jujur dan terus terang Apa yang kukatakan pasti kulaksanakan Tidak akan berubah sedikitpun Pelahan ia lantas berbangkit Ia pandang Luigi dengan tersenyum dan berkata Nah, sekarang juga akanku mulai menyelamatkan dia dari cengkeramanmu Hendaknya kau waspada tak tersangka mendadak Luigi Melepaskan cengkeramannya dan berseru dengan suara tertahan Lekas lari, biarku hadapi dia Walaupun ucapan Luigi itu dapat didengarnya Tapi yang cukeng masih tetap berdiri di tempatnya Dengan tersenyum tanpa bergerak sedikitpun Si baju hijau tertegun sejenak Mendadak ia melompat bangun terus hendak kabur keluar pintu Berbareng itu cuh Luigi juga lantas menerjang ke arah yang cukeng Siapa tahu, baru saja tubuh Luigi bergerak Tau-tau yang cukeng sudah menghilang Terdengar suara belang yang keras Si baju hijau telah terbanting di lantai dari udara Waktu semua orang memandang ke sana Yang cukeng sudah berada di seberang meja Dan masih berduduk di kursinya dengan kemalas-malasan Malahan kedua kakinya diselonjorkan tinggi-tinggi ke atas meja Nah, kalian sudah lihat Aku tidak membual bukan demikian Yang cukeng berkata dengan tertawa Hak kekatnya aku tidak menggerakkan tanganku Aku cuma berucap satu kalimat Dan dia lantasku selamatkan dari cengkeraman nona cilik itu Si kakak berkata dengan suara gemetar Dan sekarang kau, kau, sekarang akan kubunuh dia Tukas yang cukeng dengan tak acuh Kalian tidak perlu khawatir Ku tanggung dia takkan kesakitan Lalu dengan kemalas-malasan ia berbangkit Dan mendekati si baju hijau Agaknya si baju hijau yang menggelepak di lantai itu Sudah tidak mampu berkutik sama sekali Kedua kakak beradik mendadak menggentak kaki Agaknya mereka menjadi nekat Tiba-tiba mereka menarik baju sendiri Sehingga kelihatan kutang masing-masing yang berwarna jambon Tertampak pula kulit badan mereka yang putih mulus Tubuh kedua kakak beradik itu sungguh sangat memikat Tapi air muka mereka telah berubah menjadi beringas menakutkan Mereka melototi yang cukeng dan berkata dengan suara serak Asalkan kau melangkah maju lagi satu tindak Segera kami mengadu jiwa dengan kau yang cukeng menghela nafas Ucapnya, masa kalian bermaksud gugur bersamaku betul? Jawab kedua nona kakak beradik itu berbareng Tahu-tahu tangan mereka sudah memegang sebilah pisau emas sepanjang satu kaki lebih Tapi pisau emas itu tidak ditunjukkan ke arah musuh Melainkan mengancam di atas dada sendiri Yang cukeng berkerut kening Ucapnya, apakah ini kungfu kalian yang disebut hoahiyatun sin? Siketai hoat Ilmu menghancurkan tubuh dan bedah mayat dengan bengisi kakak membentak Jika kau tahu kualitas barang, tentu pula kau kenal lihainya yang cukeng tersenyum Ucapnya, apapun yang kalian keluarkan tetap tidak ada gunanya Sebab kalau aku tidak menghendaki kematian kalian, biarpun kalian ingin mati juga tidak dapat Habis berkata, mendadak ia melayang ke depan Dengan menggerget segera kedua kakak beradik itu nekat hendak membedah dadanya sendiri dengan pisau emas yang mereka pegang itu Luigi sampai ke sima memandangi kedua perempuan cantik yang menggiurkan itu dengan segera akan bermandi darah Dan bila mana setitik air darah itu menciprat di tubuh yang cukeng Maka yang cukeng pun jangan harap akan hidup lagi Siapa tahu, pada saat itu juga mendadak terdengar suara terang-terang dua kali Kedua bilah pisau emas itu jatuh di lantai Tahu-tahu kedua kakak beradik sudah berada dalam rangkulan yang cukeng Dengan setiap tangan merangkul seorang ona itu Matthew yang cukeng justru melotot Ticu Luigi Ucapnya dengan tertawa, sungguh menyesal Aku hanya punya dua tangan dan semuanya terpakai Terpaksa kau harus menunggu Gemerdep sinar mata Luigi Tiba-tiba ia berkata Jika tanganmu tidak sempat kau gunakan Boleh kuwakilkan kau membunuhnya saja Ia tahu si baju hijau sangat tenteng bagi J.P.W.E. Giyok Kalau orang ini mati, bisa jadi selamanya P.W.E. Giyok Takkan mampu membuktikan tulen atau palsunya tongbus yang itu Sembari bicara serentak ia pun melayang maju kedua tangan menghantam sekaligus Kedua kaki juga menendang beruntun ke arah yang cukeng Dia mengira biarpun yang cukeng mempunyai kepandaian setinggi langit Kalau sekarang kedua tangannya merangkul dua nona Mana dia dapat menghindari serangannya yang serentak ini Siapa tahu mendadak tubuh yang cukeng berputar cepat Kedua nona dalam rangkulannya itu mendadak disodorkan ke depan untuk memapak serangannya Luigi menjadi kaget Tampaknya hantaman dan tendangannya pasti akan mengenai badan kedua nona yang setengah telanjang itu Baru saja ia bermaksud menarik kembali serangannya Tak taunya pada saat itulah terasa ada orang mengembus hawa di bagian gitoknya Didengarnya yang cukeng lagi berucap dengan tertawa di tepi telinganya Biarpun kau belajar lagi tahun dengan Hang Sam juga tiada gunanya Akan lebih baik jika kau temani aku main-main beberapa hari Bila hatiku senang bisa jadi akan kuajarkan beberapa jurus padamu Dan selama hidupmu akan merasakan betapa besar manfaatnya Luigi merasa telinganya seperti dikili-kili bahkan terasa geli Sungguh gemasnya tidak kepalang, ingin sekali tendang orang itu dibunuhnya Tapi sayang, badan sendiri pun tak bisa berkutik lagi Yang cukeng lantas menjajarkan tiga kursi menjadi satu baris Luigi didudukannya pada kursi tengah Sedangkan kedua kakak beradik itu didudukan pada kedua kursi kanan dan kiri Cahaya matahari yang menembus masuk melalui jendela itu dapat menyinari tubuh kedua nona kakak beradik itu dengan jelas Sampai-sampai pori-pori di badan mereka pun dapat terlihat jelas Meski sesama wanita melihat tubuh mereka yang mulus itu Berdetak juga jantung Luigi Dia ingin bergerak, tapi tak dapat, ingin memaki, sukar membuka mulut Rupanya yang cukeng tidak cuma menutup hiat cu kelumpuhannya Bahkan juga menutup hiat cu bisunya Supaya mereka tak dapat bicara satu sama lain Muka kedua kakak beradik itu tampak merah padam Meti mereka seolah-olah memancarkan sinar tembus Mereka lantas menangis demi melihat si baju hijau yang menggeletak tak bisa berkutik itu Yang cukeng membetulkan bajunya Lalu berkata dengan serius, hari ini adalah hari besar selama hidupku Sebab itulah ku undang nona bertiga untuk menjadi peninjau Untuk ikut menyaksikan upacara aku membunuh orang Apabila caraku membunuh orang tidak baik Diharap para nona suka memberi petunjuk seperlunya Dia terus membungkuk tubuh sebagai tanda hormat Lalu menyambungkulah Soalnya selama hidupku ini tidak pernah membunuh orang Baru sekarang untuk pertama kalinya ku buka pantanganku membunuh Sebenarnya aku tidak ingin menggunakan orang begini sebagai pembukaan Tapi tiada orang lain yang ku temukan Terpaksa seadanya Air macu kedua kakak beradik itu bercucuran bibir pun tergigit hingga berdarah Yang cukeng menjemput pisau emas yang terjatuh di lantai itu Diusapnya pisau itu dengan mengkilap dengan baju yang ditanggalkan kakak beradik itu Perlahan ia mendekati si baju hijau Tiba-tiba ia menoleh dan berkata pula Eh, apa barangkali ketiga nona masih ada kedatangan sahabat lain? Jika masih ada, bagiku menjadi lebih baik Sebab upacara yang himat ini rasanya terlalu sedikit Jika cuma disaksikan oleh tiga tamu undangan saja Sebenarnya Luigi berharap mudah-mudahan JPWE Giok akan menyusul tiba Tapi sekarang ia berbalik berharap semoga anak muda itu jangan datang Sebab ilmu silat orang sihan ini sungguh terlalu menakutkan Yang cukeng sedang menghela nafas Gumamnya, orang lain sama bilang membunuh orang adalah suatu yang merangsang Mengapa sekarang tidak ku rasakan rangsangan sedikit pun dengan kemalas-malasan pula Ia berkata dengan tertawa Sebentar kalau kau rasakan sakit boleh kau berkedip-kedip Dan akan ku bikin kau mati lebih cepat Sebab aku tidak suka melihat orang meringis kesakitan Tampaknya pisau emas segera akan menghujani hulu hati si baju hijau Air mati kedua nona kakak beradik pun berderai Siapa tahu, pada saat itulah mendadak seorang berucap di jendela Aku tidak suka melihat orang meringis kesakitan Seketika air muka yang cukeng berubah Ia melompat ke depan jendela Tapi mendadak menyurut mundur pula dan membentak Siapa itu mendadak orang itu pun membentak Siapa itu tambah pucat wajah yang cukkan Teriaknya, apa, apakah benar kau? Belum habis ucapannya Belang, ia terjang jendela yang lain hingga terpentang dan menerobos keluar secepat Anak panah, di luar dia membentak pula Hwe sing diong, kutu gemah suara Selama ini aku tidak bermusuhan dengan kau Jangan kalian coba-coba mengganggu diriku Ketahuilah aku pun bukan orang yang mudah direcoki Bicara sampai kata terakhir itu Suaranya sudah berada berpuluh tombak jauhnya Lalu tidak terdengar apa-apa lagi Kedua kakak beradik itu sama melengat Luigi terkejut dan juga bergirang Sungguh tak tersangka olehnya Hwe sing diong Bisa datang menolong untuk menolong mereka Dan dapat membuat pemuda yang misterius itu kabur ketakutan Dengan penuh rasa kagum dan ingin Tau ia pandang keluar jendela dengan terbelalak Diam-diam ia berharap orang mahasakti itu Sudi memperlihatkan wajahnya Belang, mendadak daun jendela yang sebelah sini juga didobrak orang Seorang benar-benar menerjang ke dalam rumah Keempat orang yang berada di dalam sama terkejut Setelah tahu siapa orang yang menerjang tiba ini Sebab orang ini bukan lain daripada J.P.W.E. Giyok adanya Melihat kedua nona kakak beradik itu Wajah P.W.E. Giyok juga memperlihatkan kejut dan heran Cepat ia membuka hiat culuiji yang tertutup Lalu berkata dengan suara tertahan Lekas buka hiatu mereka Lalu ikut pergi bersamaku Luigi tidak bicara lain Tapi bertanya lebih dulu Kau kenal mereka dalam pada itu P.W.E. Giyok sudah angkat si baju hijau dan menerjang keluar rumah Sambil menggigit bibir Luigi jadi termenung memandangi kedua nona kakak beradik itu Didengarnya P.W.E. Giyok lagi mendesak di luar lekas Cepat! Bisa jadi sebentar yang cukeng akan kembali ke sini Akan kutunggu kalian di ilumbung padisana Biji metruiji mengering Lebih dulu ia jemput baju yang terlempar di lantai dan ditaruh di atas tubuh kedua kakak beradik itu Lalu ia membuka hiatu bisu mereka Seperti tertawa tati bukan tertawa ia melototi mereka Katanya, setelah kalian berpakaian dengan rapi baru boleh keluar Aku tidak suka suamiku melihat perempuan telanjang Tau kedua kakak beradik itu seperti melenggong si Tachi tidak bicara Tapi si adik lantas bertanya suamimu Luigi meliriknya sekejap Katanya, memangnya kalian kenal suamiku Sengkachi mengangguk Sedangkan si adik berkata pula Kami memang kenal Jikongcu Tapi tidak tahu dia adalah suamimu Metruiji melotot lebih besar Ucapnya, Jikongcu ialah suamiku Suamiku ialah Jikongcu Masa kalian belum lagi paham Oh, apa betul jengek si adik? Wah, jika begitu harus ku ucapkan selamat padamu Tadinya ku kira kau adalah putrinya Sampai hijau muka Luigi saking kusarnya Ucapnya, Hektometer Sekali pandang saja segera ku tahu kau bermaksud tidak baik padanya Tapi ingin ku peringatkan padamu Jika kau coba menggoda suamiku Tentu akan ku cabut Nyawamu lumbung padi itu tidak lembab Tapi sangat suram Sekeliling penuh tertimbun padi Hanya pada suatu sudut gudang itu saja tempat luang Waktu PWE Giok membawa si baju hijau ke situ Hiatu orang itu juga telah dibukanya Sambil melototi PWE Giok si baju hijau berucap Dengan menyerempet bahaya besar Anda menyusul kemari untuk menolong kami Tentunya hubunganmu dengan mereka Kakak beradik cukup akrab Bukan PWE Giok termenung sejenak Ucapnya kemudian dengan perlahan Meski hubunganku dengan mereka cukup baik Tapi tidak sampai mesti menjual ayah bunda sendiri Demi membela mereka Tubuh si baju hijau bergetar hebat Ia menyurut mundur dua tiga tindak Ucapnya dengan parau Ap, apa katamu? Aku tidak paham PWE Giok menghela nafas Katanya, Tung Giok, Tung Ji Kong Cu Sudah begini, apakah kau masih ingin mengelabungi diriku Si baju hijau mengepal tinjunya kencang-kencang Sekujur badan bergemetaran PWE Giok berucap pula dengan gegetun Semula sukar bagiku untuk menerkas siapa dirimu Sebab apapun juga tak terpikir Oleh ku bahwa Tung Ji Kong Cu dapat mengkhianati ayahnya sendiri Menjual keluarga sendiri Tapi setelah melihat kedua kakak beradik Kim Ho Ahio Barulah ku paham duduk perkaranya Lantaran ayahmu tidak menyetujui perkawinanmu Dengan Kim Ho Ahio Maka kau tidak sayang melakukan perbuatan kotor ini Mendadak suaranya berubah bengis Sambungnya, rupanya syaratmu bagi perbuatanmu yang terkutuk ini adalah Setelah Tung Giang Gadungan itu pulang ke Tung Koh Cheng Lalu mengumumkan persetujuannya akan perkawinanmu Tapi apakah pernah kau pikirkan bahwa perbuatanmu ini Bukan saja berdosa pada ayahmu Bahkan juga berdosa kepada leluhur keluarga Tung Kalian Yang telah bersejarah ratusan tahun Tung Giok menyurut mundur selangkah demi selangkah Sampai di kaki dinding Ia mendadak berteriak dengan suara parau Ayahku toh sudah mati Aku tidak membunuhnya Perbuatanku ini kan sama seperti membuat beliau yang sudah mati itu hidup kembali Dan semua saudaraku tidak perlu lagi berduka Sebab itulah aku merasa tidak berbuat salah dan tidak berdosa Dengan gusar PWE Giok berkata Apakah benar-benarkah suka seorang yang tidak kau kenal menjadi ayahmu Menjadi ayah saudara-saudaramu Benarkah kau suka saudara-saudaramu di perbudak orang yang semestinya tiada sangkut pautnya dengan keluarga Tung Kalian Apakah tidakkah sadari setelah dia menjadi ketua keluarga Tung Kalian Lalu nama baik keluarga Tung yang termaskur selama beratus tahun itu akan hancur dengan begitu saja tubuh si baju hijau alias Tung Giok Tampaknya mulai lunglai Dia mendekat mukanya dan berkata dengan suara gemetar Tapi tahukah kau apabila aku tidak bertemu dia Maksudnya Kim Ho An Yo Betapa tersiksa batinku Biarpun aku harus masuk neraka dan takkan menitis selamanya aku pun ingin bersama dia Ia berhenti sejenak Mendadak ia melototi PWE Giok dan menyambung pula Apakah kau tahu betapa besar dan betapa kuatnya cinta? Tahukah kau tidak sedikit orang yang berada di dunia ini hanya hidup demi cinta dan berapa banyak pula orang mati akibat cinta? Setelah tersenyum pedih Lalu lanjutnya lagi Dengan sendirinya kau tidak tahu Sebab pada hak kekatnya kau tidak pernah jatuh cinta benar-benar kepada seseorang Hak kekatnya kau belum tahu bagaimana rasanya cinta Wajah PWE Giok tanpa terasa menampilkan perasaan berduka Ucapnya sambil menyengir Kau kira aku tidak pernah mencintai seseorang? Kau kira aku tidak paham? Artinya cinta jika kau paham Tentu kau tidak Tidak mencela perbuatanku ini Kapta Tong Giok Kesulitanmu mungkin aku lebih paham dari siapapun juga Ujar PWE Giok dengan gegetun Sebab itulah Sekalipun kau minggat bersama Kim Ho Anil pasti takanku salahkan dirimu Tapi perbuatan inilah yang tidak pantas kau lakukan Perbuatan mengkhianati ayah sendiri dan keluarga sendiri Perbuatan yang terkutuk Tong Giok tersenyum pedih Tukasnya, minggat? Kau kira minggat adalah perbuatan yang sangat mudah Apabila benar cinta kalian sedemikian mendalam Mengapa kalian tidak dapat meninggalkan kehidupan ramai ini Dan mengasingkan diri ke satu tempat yang jauh dan sunyi sana Agar dapat hidup dengan tenteram selamanya Apakah kalian masih kemaru kepada dunia fana ini? Masih sayang meninggalkan kenikmatan hidup mewah ini? Jika sedikit pengorbanan ini saja tidak sanggup kalian lakukan Hak kekatnya kalian tidak sesuai untuk bicara tentang cinta segala Jika orang lain dengan sendirinya boleh berbuat seperti urayanmu itu Tapi kami, kalian kenapa? PWE Giok menegas Tahukan kau hukuman apa yang akan dijatuhkan terhadap putra-putri keluarga Tong yang minggat bersama kekasihnya? Sekalipun kami kabur ke ujung langit juga mereka akan dapat menemukan kami dan menawan kami kembali Apalagi betapa kejinya Tian Can Kao Chu juga sudah lama diketahui Setauku, Tian Can Kao Chu tidak pernah hanti perkawinan kalian Kata PWE Giok Dia tidak hanti, sebab dia tahu perjodohan kami pasti akan gagal Tutur Tong Giok Sebab itulah syarat yang dikemukakannya adalah aku harus melamar secara resmi dan kawin dengan sah Kalau tidak, dia melarang Kim Ho An Yeo bertemu denganku Tapi kalian kan tetap dapat minggat ujar PWE Giok Betul, kami dapat minggat Mungkin juga kami dapat lolos dari pengejaran keluarga Tong Tapi jangan harap akan dapat lolos dari kekejantian Tian Can Kao Kata Tong Giok Lalu ia menyambung dengan sekata demi sekata Sebab kalau Kim Ho An mengkhianati Tian Can Kao Dalam waktu tujuh bulan seluruh tubuhnya akan membusuk dan mati Sebab apa bisa begitu? Tanya PWE Giok Sebab dia sudah diberi racun ulat langit oleh Tian Can Kao Chu yang tidak mungkin tertolong lagi Tutur Tong Giok Mau tak mau PWE Giok menghela nafas menyesal Katanya pelahan Lantaran itulah Demi kepentinganmu sendiri tidak sayang kau korbankan orang lain Sama sekali aku bukan manusia yang berhati binatang begitu Kata Tong Giok Apa yang kulakukan juga sudah kuperhitungkan dengan baik Apa perhitunganmu? Tanya PWE Giok Aku dapat membantu usaha mereka hingga berhasil Tapi aku pun dapat menghancurkan usaha mereka Ujar Tong Giok Hanya aku saja yang dapat membongkar intrik mereka Pada suatu hari tentu dapat ku bongkar tipu muslihat mereka itu Pada suatu hari? Memangnya akan kau tunggu sampai kapan? Tanya PWE Giok Dengan sendirinya menunggu sampai perkawinan kami sudah terlaksana Tapi pernahkah kau pikirkan Sebelum intrik mereka kau bongkar Apa yang dapat dilakukannya hal ini? Ini Tong Giok menjadi gelagapan Banyak yang dapat dilakukannya Sambung PWE Giok Bukan saja dia dapat membongkar seluruh rahasia pembuatan MGI Senjata gelap atau rahasia keluarga Tong kalian Bahkan dia dapat memperalat setiap anak murid keluarga Tong Untuk terbuat apa saja baginya Dapat disuruhnya membunuh banyak orang yang akan mati secara mengerikan Bahkan termasuk saudaramu dan sanak keluargamu Jadi sebelumkah sempat membongkar rahasianya Lebih dahulu dia sudah menghancurkan segenap keluargamu Lalu sekata demi sekata PWE Giok menegaskan lagi Apalagi pada hakikatnya kau pun takkan sempat hidup sedemikian lama Tong Giok berdiri terpaku Tiba-tiba air matanya berberai Ia bergumam Jadi salahkah aku ini? Apakah aku benar-benar salah sampai sekarang? Apakah kau belum lagi mau mengaku? Salah tanya PWE Giok Tempo hari, ayahku menyuruh kita bertukar pakaian Bahkan menyuruh kau memakai topengku Meski resminya untuk mengelab dobi metel Telinga para pekerja bengkel senjata rahasia itu Padahal diam-diam ayahku menyuruh aku dan to aku secara terpencar pergi mencari pimpinan kalian Yaitu bulim beng cuji hang ho Urusan ini sudah ku ketahui Kata PWE Giok Tugas demikian dengan sendirinya beliau tidak dapat mempercayai orang lain Betapapun aku adalah putranya Selamanya juga sangat penurut Tapi sebelum ku merangkat beliau wanti-wanti memperingatkan diriku agar segera pulang ke rumah Bila tugas sudah selesai, aku dilarang bertemu dengan Kim Ho A Kalau melanggar, aku akan dihukum menurut tata tertib rumah tangga Dan kau tidak menurut pada perintahnya Bukan kata PWE Giok Jika aku tidak dipikat orang lain Betapapun aku tidak berani membangkang Jawab Tong Giok dengan muram Tapi ketika ku temui Ji Hang Ho Dia malah memberitahukan padaku bahwa ayah dan toa kuku telah meninggal semua Katanya, bila berita ini tersiar Bukan saja Tong Keh Cheng akan segera kacau balau Bahkan dunia persilatan juga akan mengalami pergolakan hebat Demi kepentingan umum Terpaksa akan mencari satu orang untuk menyamar sebagai ayahku Lebih dulu menjaga ketenangan dan perkara lain boleh diatur belakangan Sebab itulah kau lantas percaya pada ucapnya Begitu meski apa yang dikatakannya itu ku rasakan agak janggal Tapi dia menegaskan lagi bahwa tindakannya itu lebih banyak untungnya dan tiada ruginya Terutama terhadap diriku akan besar manfaatnya Ya, tampaknya dia tidak hanya menyetujui perkawinanmu dengan Kim Ho An Yo Mungkin dia juga menyanggupi akan mengangkatkah sebagai pimpinan Tong Keh Cheng Tong Geok menunduk Katanya dengan menyesal Lantaran salah pikir Seketika itu ku terima semua kehendaknya Tapi kemudian dapat juga ku pikirkan Bila mana rahasianya ketahuan Mungkin aku pun akan dibunuhnya untuk membungkam mulutku Terkadang kau ternyata juga seorang yang sangat prihatin dan hati-hati Ujar PWE Giok dengan gegetun Tapi lebih sering kau terlalu ceroboh Mungkin inilah yang disebut Mendadak ia berhenti Kata keblinger urung diucapkannya Sebab tiba-tiba ia pun merasakan anak muda ini juga pantas dikasihani Ia tidak tega lagi melukai hatinya Tong Geok lantas bercerita pula Selama ini aku dan Kim Hoa ada hubungan secara rahasia Sebab itulah setelah janji pertemuanku dengan Ji Hang Ho yang diadakan di Bong Hoa Lo itu selesai diam-diam Ku minta agar Kim Hoa datang kemari untuk memapak dan membantuku bila perlu Langkahmu ini ternyata tidak keliru Kata PWE Giok Tapi aku sudah salah berbuat langkah yang paling penting Ujar Tong Geok dengan muram Kata orang, kehidupan manusia ini laksanamen catur Hidupku ini sudah melakukan suatu kesalahan yang tidak dapat ditarik kembali lagi Aku merasa malu untuk Belum habis ucapannya Mendadak Kim Hoa menerjang masuk dan mendekap di atas tubuhnya Serunya sambil menangis Kau tidak salah Yang salah ialah diriku Akulah Akulah yang membuat susah padamu PWE Giok memandangi mereka Memandangi dua sejoli yang saling cinta dengan teguh Meski dalam lingkungan seburuk ini Namun cinta mereka tidak tergoyahkan sedikitpun Seketika PWE Giok juga tidak tahu bagaimana perasaannya Ia tidak tahu apabila dirinya yang menghadapi keadaan seperti mereka itu Apakah dia juga akan dapat tahan uji seperti mereka? Meski ia merasa apa yang diperbuat mereka itu pantas disesali Tapi nasib mereka juga pantas mendapat simpati Bahkan keteguhan cinta mereka pantas dikagumi Perlahan Luigi juga sudah mendekati PWE Giok Tanyanya dengan pelan Tulisanku di bawah kereta itu dapat kau baka PWE Giok mengiakan Sebenarnya ia bermaksud menegur si Nona Agar selanjutnya tidak boleh sembrono dan bertindak gegabah Tapi kini setelah berhadapan Satu kata saja sukar untuk diucapkan Dilihatnya Luigi menunduk sambil memainkan ujung bajunya Seperti sedang menunggu dampratan dan seperti juga sedang menanti dipuji Terpaksa PWE Giok berkata dengan suara halus Kalau tidak membaca tulisanmu itu Mana bisa ku susul ke sini Luigi tersenyum Katanya, kira-kira kapankah sampai di sini? Apakah kau melihat Ho Sing Diong yang suka menirukan perkataan orang itu? PWE Giok tertawa Jawabnya, siapa HWE Sing Diong itu? Sama sekali tidak kulihat seorang pun Berputar biji mata Luigi Tiba-tiba ia mendesis pelan Jangan-jangan memang tidak ada Ho Sing Diong segala Tapi kau yang telah menggertak lari Yang Cuk Kang dengan tersenyum PWE Giok mengangguk Lalu mendesis pula Makanya ku kuatir Yang Cuk Kang akan segera kembali lagi ke sini Jangan kuatir Ujar Luigi dengan tertawa Dia mengira HWE Sing Diong diam-diam telah mengintil di belakangnya Tentu dia tak berani lagi bersuara Apabila nanti dia tahu tertipu dan memburu kembali ke sini Tentu kita pun sudah pergi jauh Si adik dari kedua Nona itu ialah T. Ho Anio Dia berdiri jauh di sebelah sana dan sedang melirik Luigi Melihat Nona Cilik ini bicara bisik-bisik dengan PWE Giok dan tertawa ringan Betapapun hati T. Ho Anio merasa panas Sambil menggigit bibir ia melengos ke sana Tiba-tiba ia merasa kehadirannya di situ hanya berlebihan Tidak ada orang memperhatikannya dan juga tidak ada orang menggubrisnya Walaupun suara tangisan Kim Ho Anio dan Tong Giok cukup membuatnya berduka Tapi suara tertawa Luigi dan PWE Giok membuat hatinya lebih pedih dan ia ingin segera mati saja dan bereslah segalanya Di luar dugaan, mendadak terdengar PWE Giok menyapanya Nona T. Ho Anio, beberapa bulan ini tidak bertemu Tampaknya kau agak kurus sedikit Mendingan tidak ditegur Kata PWE Giok ini malah menambah pedih hatinya Tak tertahan lagi air mati T. Ho Anio berlinang-linang Pikirnya dengan mendongkol Jika kau tahu aku tambah kurus ini lantaran siapa Bila kau masih juga memperhatikan diriku Mengapa kau menikah dengan orang lain? Sungguh ia ingin menubruk ke dalam pangkuan PWE Giok dan menangis sepuas-puasnya Ingin pula ia menggigit muka PWE Giok Ingin dicicipinya darah anak muda itu sesungguhnya dingin atau panas? Seketika tidak keruan perasaannya dan entah apa yang harus diucapkannya Siapa tahu PWE Giok tidak menunggu jawabannya Juga tidak mendekatinya Sebaliknya malah melangkah ke sebelah tong Giok sana Perkataannya tadi seolah-olah hanya tegur sapa dengan kenalan di tengah jalan saja Seketika darah T. Ho Anio terasa dingin sampai di bawah derajat 0 Buah hatinya rasanya juga seperti hilang di rogoh orang Urusan apapun tak dirasakan lagi PWE Giok seperti tidak paham betapa besar perubahan perasaan seorang gadis Pada waktu sekejap itu Hakikatnya ia tidak memperhatikan T. Ho Anio Ia lantas membuka hiat cu tonggok dan berkata dengan menyesal Aku pun tidak menyalahkan engkau Hanya saja kau harus mempunyai perhitungan sendiri Tong Giok terdiam sejenak Mendadak ia seperti mengambil sesuatu keputusan yang pasti Ia berbangkit dan berdiri tegak Ucapnya Aku pergi bersamamu pergi ke mana Tanya PWE Giok Puang ke tong keceng dan membongkar rahasia mereka Ucap tong Giok tegas Tepat Beginilah baru perbuatan seorang lelaki sejati Puji PWE Giok dengan tersenyum cerah Asalkan ada tegakimu Di dunia ini tidak ada urusan sulit yang tidak dapat diatasi Lebih-lebih tidak ada urusan yang tidak dapat diselesaikan Luigi juga bergembira Pemberontakan perjuangan JPWE Giok tampaknya sampai di sini Baru mulai kelihatan ada hasilnya Baru sekarang mendung gelap mulai kelihatan setitik sinar terang Kecuali T. Ho Anio Semangat setiap orang sama terbangkit Tong Giok membersihkan hangus yang mengotori mukanya Dia seperti sudah bertekat akan main menyamar dan memalsu secara sembunyi-sembunyi lagi Dia ingin menjadi manusia tulang menurut wajah aslinya Termangu-mangu Kim Ho Anio memandangi kekasihnya itu dengan butiran air mati masih berada di kelopak matanya Namun juga kelihatan juga rasa puasnya Perasaan terhibur Makalumlah tidak ada seorang perempuan yang tidak mengharapkan kekasihnya sendiri adalah seorang lelaki sejati Waktu kita yang terbuang sudah cukup lama Marilah kita lekas berangkat saja Kata Luigi dengan tertawa Betul ada persoalan apa boleh kita bicarakan lagi dalam perjalanan Tukas Pwe Giok Tak terduga mendadak di lumbung padi itu seorang lantas menirukan suaranya Betul ada persoalan apa boleh kita bicarakan lagi dalam perjalanan Seketika semua orang sama berubah pucat Meski mereka pun tahu pembicara itu pasti bukan Hwe Sing Diyong yang tulen Tapi dalam pandangan mereka yang cukeng dan Hwe Sing Diyong sama menakutkannya Dengan muka pucat Luigi lantas berteriak Yang cukkan Tidak perlu kau men sembunyi dan berlagak seperti setan iblis Kutau kau telah kembali Kim Ho An Yo menggenggam Tong Giok erat-erat Ia pun menjengek Hektometer Tadi kau telah lari terbirit-birit seperti anjing mencawat ekor Masa kau masih punya muka untuk kembali ke sini Pwe Giok juga lantas berteriak Yang cukkan Jika kau sudah kembali lagi ke sini Masuklah kemari Kalau Luigi bicara dengan Pwe Giok Di luar tidak ada gemah suara sedikit pun Tapi baru habis ucapan Pwe Giok itu Seketika di luar ada gemah suara yang serupa Yang cukkan Jika kau sudah kembali ke sini Masuklah kemari dengan gegetan Luigi berteriak pula Yang cukkan Orang lain takut padamu Namun J.Pwe Giok tidak pernah jari padamu Kalau berani ayolah masuk ke sini dengan sinar matu gemerdep Kim Ho An Yo menambahkan Dan kalau kau tidak berani masuk kemari berarti kau bukan manusia Biar orang lain berteriak dan mencaci maki apapun juga Orang di luar itu tetap tidak memberi sesuatu reaksi Tapi bila Pwe Giok membuka mulut Segera menggemas suara yang sama di luar Mereka saling memberi isyarat Lalu sering tak mereka menerjang keluar Di luar Cahaya seng suria gilang gemilang menerangi bumi raya ini Anjing itu masih meringkuk kantuk di pojok rumah Langit cerah kebiruan Hanya segumpal awan mengapung jauh di udara sana Tapi sekeliling situ tiada kelihatan bayangan seorang pun Dengan suara bengis Pwe Giok lantas berteriak Jika kau merasa telah ku permainkan Mengapa sekarang tidak berhadapan denganku untuk bertempur Kontan gemas suara itu pun berbunyi Jika kau merasa telah ku permainkan Mengapa tidak berhadapan denganku untuk bertempur Sekali ini gemas suara itu berkumandang dari lumbung padisana Tapi ketika mereka menerjang ke dalam lumbung Tetap tiada bayangan apapun yang ditemukan Luigi mendapat akal Ia mendesis kepada Pwe Giok Kau tinggal saja di sini Biar kami berempat berjaga di luar Pwe Giok mengangguk Setelah mereka keluar semua Segera ia berteriak Yang cukkan Ayolah perlihatkan dirimu Benarlah Suara itu bergema pula di luar lumbung Yang cukkan Ayolah perlihatkan dirimu Gemas suara itu kedengaran berkumandang dari sebelah timur lumbung Segera Pwe Giok melayang keluar sana Dilihatnya Luigi Tong Giok dan Kim Ho Anil Kakak beradik berjalan di empat penjuru Yang berjaga di sebelah timur Ialah Tong Giok Saat itu dia kelihatan bingung dan cemas Segera Luigi dan lain-lain ikut berkerumun ke sebelah sini Kau dengar gemas suara itu berkumandang dari sebelah sini Tanya Luigi Pwe Giok mengangguk Segera Kim Ho Anil memegang lagi tangan Tong Giok dan tanya padanya Apakah tidak ada yang kau lihat dengan muka pucat dan suara parau Tong Giok menjawab Kudengar suara itu timbul dari belakang Ketika ku putar tubuh Suara itu tetap bergema di belakangku Seperti kitiran aku berputar beberapa kali Suara itu lantas lenyap Tapi orangnya lantas menghilang juga Sekali ini kita berdiri dengan mengadu punggung Coba care bagaimana dia akan mengelabdobi kita Ujar Kim Ho Anil Kalau kalian berdiri di sini Masa dia tak dapat pergi ke sebelah sana Kata Luigi Semua orang saling pandang dengan melongo Selang sejenak Tiba-tiba Luigi berkata pula Kukira orang ini mungkin bukan yang cukang Apa dasarnya tanya Tong Giok Kalau yang cukang sudah tahu kau akan membongkar rahasia mereka Tentu kau takkan diberi kesempatan pulang dengan hidup Tapi orang tadi kan tidak bertindak apa-apa terhadap dirimu Tong Giok menarik napas dingin Ucapnya Habis siapa dia Kalau bukan yang cukang Kalau bukan yang cukang Dengan sendirinya Ialah Hwe Sing Diong Tulen Ucapannya ini tidak saja membuat orang lain terkesiap Malahan Luigi sendiri juga terkejut Dan tanpa terasa menyurut mundur ke samping Pwe Giok Sudah cukup lama Pwe Giok membungkam Kini mendadak ia berkata Apapun juga Rencana kita tetap tidak berubah Tak peduli siapa dia Karena dia tidak berani berhadapan denganku Maka aku pun tidak perlu takut padanya Biarkan dia menirukan suaraku Hak kekatnya tidak kupikirkan hal ini Meski demikian ucapan Pwe Giok Tapi dalam batin seolah-olah tertindih oleh sepotong batu raksasa Meski dia tidak buka suara dan semuanya akan berlangsung dengan tenang Tanpa terjadi apa-apa Tapi setiap orang tahu ada seorang yang misterius dan mahasakti serta Menakutkan senantiasa mengikuti jejak mereka secara diam-diam Di mana dan kapan saja Asalkan Pwe Giok bersuara Segera gemas suara itu akan berkumandang pula Beban moril atau tekanan batin ini sungguh sangat berat Dan dapat membuat orang menjadi gila Tetangnya, sampailah mereka di suatu kota yang cukup ramai Mereka mondok pada satu hotel yang banyak tamunya Makan di restoran pada saat ramai dikunjungi tamu lain Pwe Giok memandang sekelilingnya Terlihat semua meja sudah penuh tamu Dengan sendirinya ia tidak menemukan yang cukeng Tapi bagaimana dengan Hwe Sing Diyong? Jangan-jangan Hwe Sing Diyong itu termasuk di antara tetamu ini Mendadak Pwe Giok berteriak Wahai, dengarkan Sekarang aku bicara lagi Ayolah silahkan kau pun bersuara-suaranya keras dan lantang Keruan membuat kaget setiap tamu yang sedang makan itu Semuanya sama menoleh dan memandangnya dengan melongo heran Malahan ada yang menyangka dia sebagai orang sinting Tapi Pwe Giok dan lain-lain juga memandangi setiap orang dengan melotot Sebab mereka juga ingin tahu sekarang gema suara itu akan berkumandang dari mana Tak tahunya, sampai sekian lama, tetap tiada sesuatu gema apapun Semua tamu masih memandangi mereka dengan heran dan mengira mereka rombongan orang gila Sesungguhnya sikap dan gerak-gerik Pwe Giok dan kawan-kawannya memang serua orang sinting Mereka diliputi rasa heran, cemas, tapi akhirnya menjadi girang dan sama bergelap tertawa Dengan sendirinya tetamu lain tak dapat menerkahal apa yang membuat mereka tertawa gembira begitu Saking senangnya, hampir-hampir saja Pwe Gi berjingkrak dan berteriak-teriak Sebisanya ia tahan suaranya dan berkata Hwe Sing Diong sudah pergi, kalian dengar tidak ya? Betul, kami dengar Jawab Kim Ho An Yeo dan Tong Giok serentak Tetamu lain tentu saja bertambah heran Sudah jelas mereka tidak mendengar apa-apa Mengapa justru bilang dengar? Apa namanya kalau bukan orang gila? Jika demikian, agaknya memang betul Hwe Sing Diong yang tulen Ujar Luigi dengan tertawa Sebab kalau dia yang cukkan, tentu dia takkan pergi Agaknya Pwe Giok masih was-was Ia coba berkata pula Jika dia sudah merecoki diriku Kenapa mendadak pergi meski dia sengaja bicara dengan suara keras Namun tetap tiada gemas suara apapun Luigi juga sengaja menunggu sejenak Setelah keadaan tetap tenang Dengan tertawa barulah ia berkata Bisa jadi dia tidak ingin mencari perkara padamu Cuma lantaran kau pernah memasukkan suaranya untuk menggertak yang cukkan Maka dia sengaja menggoda dirimu supaya kau kapok Betul, Tukas Kim Ho An Yeo dengan tertawa cerah Mungkin sekarang dia merasa sudah cukup menggoda dirimu Maka malas bermain-main lagi denganmu Dengan sendirinya makan malam mereka ini berlangsung dengan sangat meriah Tapi Pwe Giok tetap jarang bicara Hal ini bukannya dia kuatir akan direcoki Hwe Sing Diong lagi Tapi lantaran terlalu sedikit kesempatan bicara baginya Bayangkan, kalau tiga perempuan bersama satu meja Mana ada kesempatan bicara bagi kaum lelaki Yang paling pendiam di antara ketiga perempuan itu ialah Tihol An Yeo Terus menerus dia memandang Luigi dan Pwe Giok Seakan-akan ingin tahu apakah mereka benar-benar telah kawin Dan ketika mereka habis makan Dapatlah Tihol An Yeo menarik kesimpulan tentang hal tersebut Pwe Giok ternyata minta disediakan lima buah kamar Dia berkata, hari ini kita harus istirahat sebaik-baiknya Supaya besok kita dapat menempuh perjalanan dengan bersemangat Begitu juga supaya dapat bekerja dengan penuh bergeirah Tiba-tiba ia tertawa terhadap Kim Ho An Yeo dan Tong Yeo Lalu berkata pula, hanya kamar kalian saja yang berdempetan Malahan ada pintu tembusnya Meski lima buah kamar yang ku pesan Tapi aku cukup tahu akan kebutuhan keadaan Kim Ho An Yeo melirik Tong Yeo sekejap Wajah kedua orang menjadi merah Betapapun mereka belum menikah secara resmi Maka Kim Ho An Yeo lantas berkata Malam ini kita harus istirahat sebaik-baiknya Pintu tembus itu pasti takkan terpakai Mendingan dia tidak bicara Begitu dia omong maka serentak tertawalah semua orang Sampai-sampai Tong Yeo juga tidak tahan dan ikut pertawa Keruan muka Kim Ho An Yeo tambah merah Omonya, jangan kah senang Sebentar akan kukunci pintu tembus itu Coba kau akan senang lagi atau tidak Sehabis bicara Ia sendiri pun tertawa dan berlari masuk ke kamarnya sendiri Meski sekarang mereka masih dalam kesulitan Tapi pada saat yang paling kritis, paling berbahaya kini sudah terlalui Maka hati semua orang dapat bergembira Yang paling gembira sekarang tampaknya ialah Tih Ho An Yeo Tiba-tiba ia tertawa terhadap Luiji dan berkata Tachiku dan Chihuku, suami Tachi, belum menikah Makanya mereka masih harus tidur terpisah Tapi kalian kan sudah menikah Mengapa kalian tidak tinggal bersama di dalam satu kamar Setelah melihat PW Egyo masuk ke kamarnya dan pintu lantas ditutup Hati Luiji memang lagi tidak enak Sekarang ditanya Tih Ho An Yeo Seketika ia bersungut dan menjawab dengan marah Urusan kami suami istri Perlu apa kau ikut pikirkan Habis berkata ia terus berlari ke kamarnya sendiri dan menutup pintu Tih Ho An Yeo memandang pintu kamar PW Egyo Lalu memandang pula cahaya bulan di langit Tiba-tiba ia menghela nafas panjang dan berucap dengan hampa Malam ini sungguh masih sangat panjang Mungkin agak terlalu panjang Kamar Kim Ho An Yeo memang benar ada dua pintu Sebuah pintu keluar yang menembus ke serambi Pintu yang lain dengan sendirinya pintu tembus ke kamarnya Tong Chiyok Tanpa membuka sepatu Kim Ho An Yeo terus melemparkan tubuhnya ke tempat tidur Dia berguling kian kemari Seperti ingin cepat-cepat tidur Tapi kedua matanya justru terpentang lebar-lebar dan memandangi pintu tembus itu Sungguh sangat mengecewakan Di balik pintu itu ternyata tiada setitik suara apapun Apakah Tong Chiyok sudah tidur? Apakah dia dapat pulas? Dengan menggigit bibir, tiba-tiba Kim Ho An Yeo merangkak bangun Dengan berjinjik-jinjik dia mendekati pintu tembus itu Ia melangkah dengan berjengket-jengket Persis seperti maling takut kepergok Padahal di dalam kamar kecuali dia sendiri seekor lalat saja tidak ada Kim Ho An Yeo pun merasa geli sendiri Ia termangu-mangu sejenak sambil menggigit bibir Lalu menjulurkan tangan dan bermaksud mengetuk pintu Tapi tangan yang baru terjulur itu segera ditarik kembali Sejauh itu di balik pintu sana masih tetap tiada terdengar gerak-gerik apapun Diam-diam Kim Ho An Yeo merasa mendongkol Pikirnya, sialan Kau tidak mau kemari, memangnya aku yang harus ke situ? Aku justru tidak mau mencarimu lebih dulu Ingin kulihat apa abamu sembari menggerundel Segera ia mendekat tempat tidur dan menjatuhkan dirinya lagi ke atas kasur Sekali ini dia bukan cuma membuka sepatu Bahkan juga melepaskan kaos kaki Dipandangnya kaki sendiri yang putih halus itu Entah mengapa, tanpa terasa mukanya menjadi merah Pantas juga hotel ini selalu penuh tetamu Servis mereka sangat memuaskan Setiap kamar teratur dengan resik dan apik Setiap hari seperai dan selimut selalu diganti Malahan seluruh kamar berbau harum Di dalam kamar yang berbau harum Di atas tempat tidur yang ngempuk Terdengar pula suara nyanyian merdu sayup-sayup dari kejauhan Lagu yang berirama sendu yang mengenang kekasih Buset Dalam suasana demikian mana dia dapat pulas? Perlahan Kim Ho Anio meraba kakinya yang mulus itu Sebenarnya kakinya sudah pegal karena berjalan sejauh ini Tapi ketika ia meraba kulit kaki yang halus itu Rasanya seperti, seperti mau Ia pun tidak dapat menjelaskan apa yang dirasakannya itu Yang pasti mukanya bertambah merah Pada saat itulah, sekonyong-konyong terdengar pintu berbunyi perlahan Seperti ada orang mengetuk pintu Tanpa disuruh lagi Kim Ho Anio terus melompat turun Sampai sepatu juga tidak sempat dipakainya Dengan kaki telanjang ia mendekat ke sana dan hendak membuka pintu Tapi tangan yang baru terjulur segera mengkerat lagi Dengan menggigit bibir ia berkata dengan tertawa ngikik Ku tahu kau pasti tidak tahan Padahal hari-hari selanjutnya masih sangat panjang Untuk apa kita meski terburu-buru begini? Masa barang resmi kita jadikan barang gelap Tapi di balik pintu sana tiada suara apa-apa lagi Apakah Tong Giok menjadi marah dan tidak menggubrisnya? Dengan suara halus Kim Ho Anio berkata pula Bukan maksudku melarang kau ke sini Tapi telinga mereka sangat tajam Bila terdengar mereka Bukankah akan dijadikan buah tertawaan Padahal sebenarnya ia sendiri pun tidak sabar lagi Dan ingin cepat-cepat membuka pintu Hanya tadi Tong Giok telah membuat dia menunggu sekian lama Maka sekarang ia juga ingin membiarkan Tong Giok merasakan Betapa gelisahnya orang menunggu Baginya cukup Tong Giok memohon satu kali saja Dan minta dia buka pintu Bahkan tidak perlu memohon Cukup bersuara saja Atau cukup mengetuk pintu lagi satu kali Maka segera daun pintu akan dibukanya Akan tetapi sampai sekian lama Di balik pintu sana tetap tidak ada suara apapun Kim Ho Anio tidak tahan Ia berkata pula Hi, apakah kau marah tidak ada jawaban Ia tidak tahan dan berkata lagi Hi, orang mampus Mengapa kau tidak bicara makin keras suara Kim Ho Anio Tapi keadaan di balik pintu sana semakin sunyi Mendadak ia merasakan gelagat tidak enak Tanpa pikir lagi segera ia membuka pintu Dan menerjang ke dalam kamar Tong Giok Di kamar lain Ti Ho Anio juga sedang berbaring Di tempat tidurnya dengan mengulung senyum Kini rasa kesal Rasa sedihnya sudah lenyap seluruhnya Sebab dilihatnya Ji Pwe Giok Tidak tidur sekamar dengan Jului Ji Meski Pwe Giok juga takkan tidur sekamar dengan dia Tapi asalkan anak muda itu tidak tidur dengan orang lain Maka cukup puas baginya Cukup menyenangkan dia Ia sendiri pun merasakan jalan pikirannya ini sangat aneh Bahkan rada-rada lucu Ia tidak tahu bahwa jalan pikiran kebanyakan perempuan memang sering aneh dan lucu Kerundelan Kim Ho Anio di dalam kamarnya itu dapat didengarnya Matelumlah, hotel ini bukan hotel kelas wahid Segala sesuatunya tentu masih ada kekurangannya Termasuk dindingnya yang tidak terlalu tebal itu Didengarnya Kim Ho Anio lagi berkata Untuk apa terburu-buru, nanti dijadikan buah tertawaan Diam-diam Ti Ho Anio tertawa geli Pikirnya Tabiatachi memang aneh Jelas-jelas dia mengharap kedatangan orang Tapi justru pura-pura tidak mau dan membuat orang gelisah Ketika didengarnya Kim Ho Anio lagi berkata Eh apakah kau marah, hi, kenapa kau tidak bicara Maka Ti Ho Anio bertambah gel, diam-diam membatin Tak tersangka Tong Giok juga pintar main sandiwara Dengan lagak emoh begini tentu Toa Chi berbalik Tidak tahan dan ingin menyeberang ke sana Kemudian lantas didengarnya suara pintu dibuka Ia tahu sang Taci akhirnya tidak tahan Dan mendahului masuk ke kamar Tong Giok Meski dia tertawa geli Tapi muka sendiri juga mulai merah sebab terbayang olehnya Nyata terlalu banyak dan terlalu jauh yang dibayangkannya Maka mukanya menjadi merah Tapi tak tersangka olehnya bahwa pada saat itu juga mendadak terdengar jeritan Kim Ho Anio Jeritan ngeri dan menakutkan Membuat bulu Roma orang berdiri Jelas itu bukan jeritan orang bersendagurau atau teriakan orang asik masyuk Juga bukan suara keluhan yang dibayangkan Ti Ho Anio tadi Ia tidak tahan lagi dan segera melonjak bangun dan menerjang ke sana Di sebelah sana Chul Ujah juga berbaring di tempat tidurnya Tapi dia lagi meneteskan air mata Dia memang sangat sedih Hal ini bukan disebabkan PWE Giok tidak mengajaknya sama satu kamar Tapi lantaran dia memaksa J.PWE Giok telah membiarkan dia diolok-olok oleh Ti Ho Anio Bukannya dia ingin benar-benar tidur sekamar dengan J.PWE Giok Cukup asalkan PWE Giok memulahkan dia masuk ke kamarnya Sekalipun nanti dia harus tidur di lantai yang dingin juga tidak menjadi soal Bahkan dia bersedia merangkap keluar lagi melalui jenjela apabila sudah masuk ke kamar Pokoknya asalkan Ti Ho Anio menyaksikan dia dan PWE Giok masuk bersama ke kamar Maka puaslah dia Dia tidak mendengar suara gerundelan Kim Ho Anio Tapi suara jeritan Kim Ho Anio dapat didengarnya Ia pun merasa jeritan itu sangat aneh dan sangat menekutkan Dengan terkejut ia pun melompat turun dari tempat tidurnya dan berlari keluar Setiba di luar, dilihatnya pintu kamar J.PWE Giok Kim Ho Anio dan Ti Ho Anio sama terbuka Segera pula didengarnya suara PWE Giok dan Ti Ho Anio berkumandang keluar dari kamar Tong Giok Menyusu lantas didengarnya suara tangisan Kim Ho Anio yang serak dan sangat memilukan Apakah yang terjadi di kamar Tong Giok? Berpikir saja tidak sempat segera Luigi menerjang masuk ke sana Dilihatnya tubuh Tong Giok setengah bersandar di tepi tempat tidur Wajahnya yang tadinya sangat cakep itu kini telah berubah menjadi seram Menyeringai dengan kulit muka berkerut Tapi tidak terdapat noda darah pada tubuhnya Juga tidak ada bekas luka Hanya kedua tangannya mengepal kencang Otot hijau tampak menonjol di punggung tangannya Terlihat pula Kim Ho Anio terkulai di lantai sambil menangis sesambatan Ti Ho Anio berjongkok di sampingnya dan perlahan membelai rambut Sang Tachi sembari menghiburnya dengan lirih Namun air metu, Ti Ho Anio sendiri juga bercucuran Muka Pwe Giok tampak pucat lesi, kelihatan berduka dan terkejut tapi juga murka Tangannya juga terkepal kencang sehingga ruas jarinya sampai putih saking kerasnya menggenggam Baru saja Luigi menerjang ke dalam kamar seketika ia seperti terpaku di situ dan tidak dapat bergerak lagi Di halaman hotel juga mulai ada suara orang nyata ada tamu lain yang ikut terjaga bangun dan semuanya ingin tahu apa yang telah terjadi Akan tetapi tidak ada orang yang benar-benar berani menjenguknya ke sini Sebab pada umumnya orang yang berpergian biasanya berpedoman mementingkan diri sendiri Daripada campur urusan orang lain yang mungkin malah akan mendatangkan berbagai kesulitan Dalam pada itu Pwe Giok sudah menutup pintu kamar Tong Giok Tangannya tampak gemetar sehingga hampir saja tidak kuat memalang pintu Luigi mendekati anak muda itu, tanyanya dengan suara tertahan Kera bagaimana dia bisa mati Pwe Giok hanya menggeleng saja tanpa menjawab Diangkatnya pelahan maya Tong Giok dan dibaringkan di atas tempat tidur Nyata, luka lecet saja tidak terdapat di tubuh Tong Giok Lalu Kera bagaimana kematiannya? Mengapa dia mati? Pwe Giok termenung sejenak Ia berbalik tanya Luigi, apakah dia kena racun? Racun apa Luigi juga tidak menjawab Ia angkat cangkir teh di atas meja dan menghirupnya seceguk Lalu menggeleng-geleng, cangkir teh dijelatnya pula Lalu menggeleng lagi Tidak beracun tanya Pwe Giok Tidak jawab Luigi Gemerdep sinar mata Pwe Giok Tiba-tiba ia bermaksud membuka tangan Tong Giok yang mengepal itu Tapi cepat Luigi mencegahnya sambil berkata dengan suara tertahan Biarkan aku yang membukanya Begitu erat kegenggaman Tong Giok Baru saja satu jarinya dipentang oleh Luigi Segera darah mengucur keluar Malahan darah ini bersemuh hitam Luigi mementang lagi dua jari Tong Giok Tertampaklah dalam genggamannya terdapat satu biji bunga Duri terbuat dari besi Duri yang tajam itu menancap di tengah telapak tangannya Luigi menghela nafas panjang Ucapnya, Amgi apa ini? Sungguh lihai, aku pun rasanya tidak tahan Air muka Pwe Giok bertambah kelam dan prihatin Katanya dengan perlahan dan tegas Inilah Tok Ciple Duri berbisa, keluarga Tong Kena darah lantas menyumbat tenggorokan Hanya sekejap saja jiwa orang akan melayang Luigi tercengang Ucapnya, jadi ini Tok Ciplek keluarga Tong yang termasuhur itu Masa, masa dia bunuh diri Tiga bulan yang lalu mungkin dia bisa bunuh diri Tapi sekarang, Pwe Giok tidak melanjutkan ucapannya Hanya memandangi Kim Ho An Yeo dengan rawan Tong Giok sekarang memang tidak perlu bunuh diri Dia, pasti dia serului Jai mendadak Fajar sudah menyingsing Lambat laun Kim Ho An Yeo sudah bisa ditenangkan Bahkan tidak kelihatan lagi ada tanda-tanda berduka Hanya dikeluarkannya sejumlah uang perak dan Menyuruh pegawai hotel agar menguruskan tanah kuburan Membeli peti mati, harga tidak ditawar, yang penting cepat Setiap urusan yang kecil-kecil juga diperiksa dan diawasi langsung oleh Kim Ho An Yeo Dengan tangan sendiri pula ia mengganti baju bagi Tong Giok Betapapun orang lain menganjutan dia mengasuh dulu tetap tak digubrisnya Orang ingin membantu juga ditolaknya Perpaksa Pwe Giok dan lain-lain duduk mengelilinginya dan menyaksikan Kim Ho An Yeo mondar mandir Biarkan saja dia bekerja, ucap Luigi dengan perlahan Seorang kalau sibuk tentu dapat melupakan duka Tapi kedukaannya ini mungkin tidak mudah dilupakannya Ujar Pwe Giok dengan muram Sejak tadi Tio An Yeo hanya duduk menunduk saja Kini mendadak ia pun ikut bicara Kau kira perbuatan yang cukeng siapa lagi selain dia jawab Luigi Tio An Yeo menggigit bibir Katanya pula, waktu berada di luar lumbung padi Kenapa dia tidak turun tangan? Pwe Giok menjawab dengan menyengir Bisa jadi dia menganggap kita toh tak mampu lolos dari cengkeramannya Maka dia sengaja menyiksa kita beberapa hari lagi Apalagi dia telah kutipu Tentu dia ingin menagih utang padaku Pokok berikut rentenya Tio An Yeo termenung sejenak Gumamnya kemudian Memang orang beginilah dia Hanya dia saja yang dapat berbuat demikian Ia menengadah dan memandang Pwe Giok lekat-lekat Kemudian menambahkan dengan sekata demi sekata Bisa jadi secara diam-diam Dia masih membuntuti kita dan tidak pergi Ya, memang, jawab Pwe Giok Sorot metel, Tio An Yeo berpindah dari wajah Pwe Giok Dan memandangi pohon yang satu-satunya di halaman sana Dengan perasaan hampa Pohon sebatang kara itu tampaknya harus dikasihani Setelah termangu-mangu setian lama Katanya pula dengan perlahan Ku tahu dia takkan puas hanya membunuh satu orang saja Dia masih akan membunuh pula Membunuh dengan pelahan satu persatu Sehingga kita terbunuh semuanya Baru saja sorot metel Wiji ikut beralih ke pohon yang itu Demi mendengar ucapan tersebut Tanpa terasa ia bergidik Serupa pohon yang sebatang kara itu Ia pun merasakan dinginnya angin barat yang menyayat dan sunyinya bumi raya ini Selang agak lama barulah Pwe Giok tertawa dan berkata Rasanya tidaklah mudah jika dia ingin membunuh kita semua Ketika mereka teringat kepada Kim Ho Anio Nona itu ternyata sudah tidak berada di situ lagi Angin barat meniup semakin kencang Sorot metel yang cukeng yang dingin itu Seolah-olah telah bergabung bersama angin barat itu Dan sedang mengintai setiap gerak-gerik mereka Dimana dan kapanpun juga Luigi merapikan leher bajunya Lalu tanya Ti Ho Anio Dengan suara tertahan Kemana perginya Tachimu Kau kira dia akan Belum habis ucapannya Mendadak Ti Ho Anio berlari keluar Luigi menghela nafas Ucapnya dengan sedih Setelah Tong Giok mati Sungguh ku kuatir Kim Ho Anio juga akan Pwe Giok seperti tidak suka mendengar ucapan bunuh diri Cepat ia memotong Tampaknya dia sangat teguh imannya Kedua kakak beradik itu bukan orang yang lemah dan mudah putus asa Jika dia berduka Aku malah tidak perlu kuatir Kata Luigi Tapi dia mendadak berubah menjadi tenang dan dingin Kedukaan seorang perempuan tidak nanti hilang secepat ini Pwe Giok termenung Tiba-tiba ia merasa selama dua hari ini Luigi seolah-olah telah bertambah dewasa Mendadak berubah jauh lebih masak dan banyak hal yang dipahaminya Luigi mengering Ia seperti dapat menerkai sehati anak muda itu Katanya dengan menunduk Pada umumnya seorang anak lelaki perlu waktu sangat lama untuk bisa jadi dewasa Berbeda dengan seorang anak perempuan Pada umumnya anak perempuan memang lebih cepat dewasa daripada seorang anak lelaki Tertadang dalam semalam saja sudah menjadi dewasa Pwe Giok tetap termenung dan tidak menanggapi Sebab ia tidak tahu apa yang harus diucapkannya Dari ucapan Luigi itu Tiba-tiba ia mengingat kepada orang yang pernah bilang Seorang anak perempuan Betapa banyak umurnya Asalkan sudah menikah Maka dalam semalam saja dapat berubah menjadi dewasa Ia tidak tahu beginikah maksud Tung Luigi itu Namun ia tidak berani tanya Sesungguhnya dia memang tidak berani merundingkan urusan ini dengan nona itu Untunglah pada saat itu juga T. Ho An Yeo telah kembali Kim Ho An Yeo juga tampak ikut masuk Kini dia sudah tukar pakaian Bukan saja baju baru bahkan warnanya sangat menyelok Malahan bersulam bunga yang semarak Betapapun juga baju demikian bukan waktunya untuk dipakai sekarang Pwe Giok jadi heran Mengapa Kim Ho An Yeo sengaja berganti pakaian begini Tanpa terasa ia memandang pakaiannya dengan terbelalak Meski Betu Kim Ho An Yeo masih kelihatan merah karena habis menangis Namun mukanya sudah berbeda tipis Dia duduk di depan Pwe Giok Malahan tertawa terhadap Pwe Giok dan berkata Menurut kau, baju ini indah tidak? Siapapun tidak menyangka dia akan bertanya demikian dalam keadaan begini Keruan Pwe Giok juga melengat Terpaksa ia menyengir dan menjawab Ya, sangat bagus Kim Ho An Yeo tersenyum Katanya, ibu pernah memberitahukan padaku Seorang kalau merasa letih dan merasa kotor Sebaiknya bergantilah baju baru dan akan merasa lebih segar Pwe Giok menghela nafas Katanya, dan sekarang benarkah kau rasakan lebih segar Tapi Kim Ho An Yeo seperti tidak mendengar pertanyaan ini Dia hanya merabah perlahan selaman bunga yang halus pada bajunya itu Tiba-tiba ia tertawa dan berkata pula terhadap Pwe Giok Aku sendirilah yang menyulam bunga ini Tong Giok pun belum pernah melihatku pakai baju ini Engkau lah orang, orang pertama Maksudku lelaki pertama yang melihatku pakai baju ini Meski dia bicara dengan perlahan dan lembut Luijah jadi melengat mendengar ucapannya itu Pikirnya, mengapa dia omong hal-hal demikian kepada Pwe Giok Masa Tong Giok baru mati dan segera ia ingin menggoda lelaki lain Segera Luigi melotot, meski ia tahu kemungkinan demikian tidaklah besar Namun dia toh berpikir demikian dan tanpa terasa menjadi marah juga Didengarnya Kim Ho An Yeo lagi berkata pula Konon Koki di sini paling mahir membuat tayam goreng ham, itik panggang, angsyo hai bin dan kolok bak Maka sudah kupesan agar disediakan santapan lezat ini Kita sudah capai sehari suntuk Kita harus makan enak dan minum barang dua-tiga cawan Dia baru saja kematian calon suami Tapi sekarang sudah ingin minum arak Luijah tidak tahan Dengan suara kerasia bertanya Masa ada seleramu untuk makan minum? Kim Ho An Yeo tertawa Jawabnya, orang mati tidak dapat hidup kembali Mengapa kita harus berduka? Yang mati sudah lah Yang hidup justru harus menjaga kesehatan sendiri dengan lebih baik Kalau tidak, yang mati tentu tidak akan tenteram di alam baka Kata-kata demikian selogianya diucapkan orang lain untuk menghiburnya Tapi sekarang dia sendiri yang berucap untuk menghibur orang lain Keruan Luiji jadi melongo kesima Sementara itu santapan yang dipesan sudah diantar dan penuh satu meja Kim Ho An Yeo sendiri lantas menuangkan arak dan mendahului angkat cawannya Serta berseru, marilah, kita habiskan satu cawan dahulu PWE Giok menjadi sangsi Dia seperti sudah melihat sesuatu Seperti juga ingin bicara sesuatu Pada waktu menuang arak Senantiasa PWE Giok memperhatikan tangan Kim Ho An Yeo Sebaliknya Luiji justru selalu mengawasi PWE Giok Ia kira anak muda ini takkan minum arak Tapi mendadak PWE Giok angkat cawan terus menenggaknya hingga habis Karena itu, kata-kata yang akan diucapkan anak muda itu pun ikut terminum ke dalam perut lagi bersama arak Melihat Luiji tidak ikut minum, Kim Ho An Yeo berkata Nona Chu, kau, kau berniat minum, aku tidak ingin minum, seru Luiji Apapun juga, aku harus minum arak ini, nona Chu Apapun juga aku takkan minum arak ini, tukas Luiji dengan ketus Kim Ho An Yeo tersenyum, tetap dengan lemah lembut Ia pandang cawan arak yang dipegangnya dan warna arak yang merah Di bawah cahaya seng suria warna arak itu seperti darah Senyuman Kim Ho An Yeo mulai menampilkan perasaan pedih Dia bergumampula pelahan menghapalkan dua baik syair kuno Syair berduka cita mengenang pacar yang telah meninggal Arak yang dipandangnya lekat-lekat itu sekali ini dengan cepat ditenggaknya Hi, Tachi, kau, Ti Ho An Yeo khawatir melihat kelakuan kakaknya itu Cawan arak sendiri tanpa terasa terlepas dan pecah berantakan Dengan suara lembut Kim Ho An Yeo berucap Aku sangat baik, aku sangat gembira Selama ini tidak pernah ku gembira seperti sekarang Sebab ku tahu selanjutnya aku akan selalu berada bersama dia Dan tiada seorang pun yang dapat lagi memisahkan kami Baru sekarang Luigi terkejut Ia rampas cawan arak orang PWE Giyok juga berdiri dengan khawatir Kim Ho An Yeo memegang tangan Luigi dengan lembut Ucapnya, tidak perlu kau cicipi Arak ini tidak beracun Tapi kau, kau, Luigi tidak sanggup meneruskan lagi Racunnya sudah sejak tadi berada dalam perutku Pada saat pertama setelah ku tahu Giyok cilik mati dan aku pun Dia tidak dapat menyelesaikan ucapannya itu Sedikitnya, kematiannya tidaklah menderita Kalau hidup justeru akan lebih menderita Sudah dekat maghrib pula Angin barat menderu deru pula Air pun gemercik mengalir di kejauhan Luigi memandangi gundukan kuburan yang baru itu Mendadak ia menangis keras Akhirnya ia berkata berulang-ulang Mengapa aku tidak minum arak itu? Mengapa, mengapa tidak ku minum arak itu? Gumpalan awan mengalingi seng suria yang susah hampir terbenam Seakan-akan sengaja menyembunyikan cahayanya yang terakhir Dan tidak memperbolahkan manusia memandangi kegemilangannya sebelum kegelapan tiba Meski tidak hujan, namun cuaca terasa lebih kelam daripada waktu hujan Luigi berkata ambil mengucurkan air mata Kiranya dia sudah bertekad akan mati Mengapa sebelumnya tidak kulihat maksudnya ini? Mengapa? Mengapa aku masih juga menyalahkan dia? Pwe Gio hanya memandangi gundukan tanah kuning kemerah-merahan itu Terbayang olehnya kedua muda-mudi yang saling mencintai itu Mengapa akhir daripada muda-mudi yang saling cinta itu selalu adalah segundukan tanah belaka? Diam-diam ia mengusap matanya yang basah dan berkata Marilah pergi Luigi mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara parau Pergi Apakah cuma kata ini saja yang dapat kau ucapkan Pwe Gio terdiam sejenak? Katanya kemudian dengan muram Habis, apalagi yang dapat kukatakan Tiba-tiba Tio Anio berkata Sedikitnya kita tidak perlu tinggal di sini dan menangis melulu Mengapa? Tanya Luigi Mengapa? Tio Anio memandang sekelilingnya Seperti ingin mencari angin barat yang bersembunyi dalam kegelapan senja itu Kemudian sekata demi sekata ia menjawab Sebab jika dia melihat kita sedang menangis sedih, tentu dia akan sangat gembira Mengapa air metu kita ini tidak kita cucurkan di tempat lain saja Setiap orang tentu dapat menerkas siapa yang dimaksudkannya itu Tanpa terasa Luigi juga memandang sekelilingnya Apakah betul dibalik kegelapan senja itu ada sepasang metu yang dingin sedang memandang dengan mengejek mereka yang lagi menangis? P.W.E. Giyok berkata pula, ayolah pergi saja serentak Luigi berbangkit dan menjawab Ya, mari pergi bintang belum lagi ada yang menghiasi angkasa Tatkala mana adalah saat yang paling guram di tengah cakrawala ini Mereka menyusuri lembah sungai dengan airnya yang mengalir tak pernah berhenti itu Langkah P.W.E. Giyok paling cepat, bahkan sangat berat Langkahnya seakan-akan tanah pasir di bawah kakinya itu akan diinjangnya hingga hancur lebur Hendak menghancur luluhkannya bumi raya ini Apadaya sekarang, akhirnya Tong Giyok mati juga Satu-satunya harapannya kembali putus Rencana hatinya selama ini lagi-lagi mengalami kegagalan Kepada siapa pula selanjutnya dia harus mengimbau Kini dia hampir-hampir putus asa sama sekali Hampir melepaskan segala usahanya Sebab apapun perjuangannya dan betapa dia bekerja keras Pihak lawan cukup melambaikan tangan pelahan saja dan dapat menghancurkan semua tumpuan harapannya Lereng gunung di bawah gumpalan awan tampaknya sedemikian besar, sedemikian misterius, sedemikian kukuh tak tergoyahkan Dan lawannya ternyata jauh lebih kukuh, lebih kuat daripada gunung raksasa itu Juga serupa gumpalan awan yang tinggi di angkasa itu, tidak dapat diraba, tak dapat dirayah Menghadapi lawan demikian, siapapun akan menyerah dan mengaku kalah Luigi menyusul ke samping PWE Giyok, tapi ia tidak berani bersuara, tidak berani mengajaknya bicara Sebab ia sangat paham betapa perasaan PWE Giyok saat ini Ia sendiri pun tidak tahu harus bicara apa Entah sudah berapa lama lagi, mendadak PWE Giyok berseru Mengapa hendak ku lepaskan perjuanganku? Biarpun sekali ini ku gagal, lain kalikan masih ada kesempatan Umpama lain kalipun gagalkan masih ada lain kali lagi Meski kata-kata itu diucapkannya terhadap dirinya sendiri Namun Luigi jatuh memandangnya dengan sorot metli yang lembut dan penuh perasaan memuji Katanya dengan suara halus Betul, asalkan kita tidak keroboh Pada suatu hari kita pasti mampu menjatuhkan mereka Menyongsong tiupan angin PWE Giyok membusungkan dada dan berkata Ya, pasti akan datang suatu hari demikian itu Sejenak kemudian ia menyambung pula Kini Tong Giyok sudah mati Tapi kita tetap akan pergi ke Tong Koh Ceng Tidak boleh kita membiarkan si perawat kuda itu malang melintang di sana Menyinggung si perawat kuda tanpa terasalui Giyok tertawa cerah, katanya Betul, kita harus membuat dia pulang kandang dan memberi makan lagi pada kudanya Bukankah harus begitu nonati Ia menoleh hendak menyapa Tiho Anio Tapi ucapannya seketika terputus seolah-olah sebuah tangan yang dingin mencekik leharnya Tiho Anio ternyata tidak berada di belakang mereka Tiho Anio telah hilang secara mendadak Padahal mereka masih ingat benar ketika menyusuri tepi sungai Selalu Tiho Anio mengikuti di belakang mereka Nona itu seperti tidak ingin terselit di tengah-tengah PWE Giyok dan Luigi Dia juga seperti khawatir menimbulkan antipati cu Luigi Maka sejak semula dia selalu mempertahankan satu jarak tertentu di belakang mereka Namun jaraknya tidak terlalu jauh Tapi sekarang, sejauh neta memandang Luigi tidak melihat bayangan seorang pun Yang tertampak hanya berkelipnya api fosfor membentang hingga jauh Kaki dan tangan Luigi menjadi dingin Teriaknya, nonati Di mana kau sayut-sayut terdengar suara yang terbawa angin dari kejauhan Di mana kau, di mana kau Tapi suara ini adalah gemah suara Luigi sendiri Air muka PWE Giyok berubah juga Dengan cepat pula ia melayang balik Dan menarik tangan Luigi terus diajak melayang pula ke arah datangnya tadi menuruti lembah sungai Langit yang kelam tadi entah sejak kapan sudah mulai ada cahaya bintang dan sinar bulan Air yang mengalir berkilauan tertimpa sinar bintang dan bulan Tepi sungai kecil itu tampaknya seperti jauh lebih terang daripada tempat lain Akan tetapi bayangan Teho Anyo tetap tidak mereka lihat Tangan Luigi menjadi dingin seperti es Tapi dia merasa tangan PWE Giyok jauh lebih dingin daripada tangannya Bahkan terasa membeku ia pegang jari tangan anak muda itu dengan kencang Katanya, kau pikir apakah, apakah dia sengaja pergi tanpa pamit Mengapa dia pergi tanpa pamit Jawab PWE Giyok Luigi menggigit bibir Katanya pula, habis Apakah, apakah dia telah di, di gondol yang cukkan Mendadak PWE Giyok berjongkok dan menjemput sebuah sepatu bersulam bunga Segera Luigi mengenali sepatu ini milik Teho Anyo Seketika tenggorokannya seperti tersumbat dan tidak dapat melanjutkan ucapannya Waktu Teho Anyo berada di tengah mereka Luigi berharap Teho Anyo pergi saja Makin jauh makin baik Sebab, asalkan Teho Anyo memandang PWE Giyok sekejap saja Hati Luigi menjadi tidak enak Dan sekarang Teho Anyo benar telah pergi Bahkan takkan kembali lagi untuk selamanya Hal ini membuat Luigi jadi berduka malah Dipandanginya sepatu bersulam itu dengan termangu-mangu dan air mata pun bertucuran Dia menggali sebuah liang kecil di tepi sungai dan menanam sepatu itu Katanya tiba-tiba, mungkin dia sengaja pergi sendiri dan tidak diganggu oleh yang cukkan Ya, mungkin begitu Sahut PWE Giyok dengan menghela napas panjang Jika dia benar dicelakai oleh yang cukkan Mengapa kita tidak mendengar sesuatu suara apapun ujar Luigi? Sekalipun dia tidak mampu melawan Sedikitnya dia akan bisa bersuara dan berteriak Ya, betul, PWE Giyok mengangguk dengan berat Apalagi, orang matikan harus meninggalkan mayatnya Sedangkan kita tidak menemukan jenazahnya Bahkan tidak melihat sesuatu tanda yang mencurigakan Apakah mungkin mendadak ia pun Sampai di sini Luigi lantas mendekat mukanya dan menangis lagi Ucapnya dengan parau Untuk apa aku harus menipu diriku sendiri? Sudah jelas dia telah dicelakai oleh yang cukkan Apa gunanya ku bohongi diriku sendiri Sejak mula sudah ku ketahui yang cukkan takkan melepaskan dia Ku tahu dia juga pasti takkan membiarkan kita hidup sampai di Tongkoh Ceng Dia sudah bertekad akan membunuh kita satu persatu Sampai lama sekali PWE Giyok termenung Akhirnya ia berucap Marilah berangkat serintak Luigi melompat bangun Serunya, betul, ayo berangkat Kita harus mencari dia Kita tidak perlu mencari dia Kata PWE Giyok Sebab apa tanya Luigi? Kita tunggu saja Biarkan dia yang mencari kita Luigi menggigit bibirnya Katanya dengan gegetun Ya, betul Kalau dia sudah pasti mencari kita Untuk apa kita bersusah payah mencari dia Akan tetapi Ia menengadah dan memandangi PWE Giyok Lalu bertanya Apakah kita akan menunggunya di sekitar sini? Tidak Jawab PWE Giyok Kita tetap pergi ke Tongkoh Ceng Apapun juga kita harus pergi ke sana Sikapnya tegasan kokoh Siapa saja yang melihat kebulatan tekadnya itu Pasti percaya tiada satupun urusan di dunia ini Yang dapat menggoyahkan pendirian dan tekadnya Luigi juga terharu oleh tekad anak muda itu Seketika ia pun berubah menjadi jauh lebih kuat Serunya Betul Kita harus tetap menuju ke Tongkoh Ceng Kita akan pergi ke sana dengan hidup Andaikan mati dan menjadi setan juga Tetap akan pergi ke Tongkoh Ceng Dia sengaja berteriak Seakan-akan kuatir ucapannya tidak didengar oleh badan halus yang selalu mengintai mereka secara sembunyi itu Seperti juga sengaja mengumumkannya kepada semua orang di dunia ini agar mengetahui kebulatan tekad mereka P.W.E. Giok menepuk bahu anak darah itu sebagai tanda memuji Ia pegang tangan Luigi dan tidak mau melepaskannya lagi Ia kuatir bila mana tangan kecil itu dilepaskan Bisa jadi anak darah itu pun akan mendadak menghilang dari muka bumi ini Seperti halnya Tiho Aniyo Sekalipun ia tahu dengan kekuatan mereka berdua juga belum tentu dapat melawan musuh yang menakutkan itu Perjalanan selanjutnya jelas akan bertambah sulit dan banyak kerintangan Mereka tidak berani lengah sedikit pun Sebaliknya mereka menyadari Kelengahan terkecil pun mungkin akan menimbulkan akibat yang fatal Setiap saat Yang Cuk Kang bisa melayang keluar dari kegelapan dan menyerang mereka dengan kufunya yang sukar dibayangkan Akan tetapi Fajar sudah hampir menyingsing dan sebegitu jauh Yang Cuk Kang belum lagi muncul Siangnya mereka beristirahat di suatu pedusunan Setelah isi perut sekedarnya mereka melanjutkan perjalanan pula Sampai sejak tiba Yang Cuk Kang tetap tidak kelihatan Sekarang, jaraknya dengan Tong Keh Cheng sudah sangat dekat Petangnya, mereka sampai di suatu kota kecil Tiba-tiba Pwe Giok berkata Biarlah malam ini kita menginap di sini Besok pagi-pagi baru kita menuju ke Tong Keh Cheng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!